Melansir Oh Bulan pada Rabu tanggal 6 April tahun 2022, pernikahan pasangan asal Malaysia ini mendadak berubah jadi tegang karena alasan yang tak terduga. Pengantin wanita yang bernama Nurul berbagi cerita melalui halaman TikTok miliknya. Disebutkan Nurul, ia dan suaminya yang bernama Muhammad Muhyiddin menikah pada bulan Maret tahun 2022 lalu. Suami Nurul bekerja sebagai seorang cef. Keduanya bertunangan pada akhir tahun 2021, lantas memutuskan menikah di tahun 2022. Di hari pernikahan, Nurul begitu tegang ketika prosesi akad dilangsungkan. Bukannya segera menikahkan Nurul dan Muhyiddin, sang penghulu justru berubah pucat ketika memeriksa kartu identitas keduanya. Namun ketegangan Nurul semakin menjadi ketika penghulu yang menikahkannya bersikap tak biasa. Penghulu tersebut mendadak berubah sikap dengan mengajukan banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar keluarga kedua pengantin, seolah sang penghulu ingin memastikan latar belakang keduanya. Tindakan penghulu bukan tanpa sebab. Ternyata, nama ayah kedua pengantin sama persis. Baik ayah Nurul maupun ayah Muhyiddin sama-sama bernama C. Ahmad. Hal inilah yang membuat penghulu ragu dan takut langsung menikahkan sebab mengira pasangan pengantin adalah saudara kandung. Penghulu berkali-kali bertanya untuk memastikan bahwa orang yang akan ia nikahkan bukanlah saudara-saudara. Mendengar alasan ini sontak pengantin dan keluarga tertawa. Beruntung penghulu akhirnya bisa diyakinkan dan pernikahan berlanjut dengan lancar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!